Youtube channel Solis Supriyadi hadir kembali di tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk tingkat sekolah menengah pertama mudah-mudahan Youtube ini sangat bermanfaat untuk para siswa-siswi yang minat belajar IPA jangan lupa subscribe dan like juga share dan komen sistem belajar dengan Youtube sangat mengasihkan dengan pembelajaran yang sangat asing tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP kami dalam pembelajaran IPA kelas 8 bab 3 mengenai struktur dan fungsi jaringan atar bagian ketiga kami juga tayang di Facebook, Twitter, dan Instagram maka dari itu siapkan buku pendamping bila kamu, kalian, dan kawan juga kakak-kakak yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh atau boleh juga kalian dengarkan sambil tiduran, sambil santai apa itu struktur dan fungsi? nah struktur dan fungsinya yang akan kita bahas mengenai kelanjutan dari bagian kedua kambium merupakan jaringan yang selalu membelah nah perhatikan ya disini saya tampilkan sebuah gambar nah disini ada namanya kambium pembuluh ya nah ini bahwa kambium ini ya disini pada lapisan ini ya merupakan jaringan yang selalu membelah ya maksudnya adalah pembelahan ke arah luar yang akan membentuk plumb sekunder ya nah ada jadi di bawahnya itu ada plumb sekunder ya nah itu maksudnya ya pembelahan ke arah dalam yaitu silam sekunder nah jadi kalau ke arah dalam itu terdapat silam sekunder nah para pencinta youtuber ya bahwa jaringan terdalam pada akar adalah parenkim ya parenkim m pulur ya nah ini jaringan yang terdalam ya pada akar tumbuhan dikotil parenkim m pulur sedikit berkembang bahkan tidak ada ya gitu pada akar monokotil parenkim m pulur berkembang dengan baik nah jadi ada perbedaannya antara monokotil dan dikotil kalau tadi pada dikotil ya dikotil perkembangannya itu tidak baik ya tetapi pada monokotil perkembangannya adalah baik begitu keberadaan parenkim m pulur pada akar dikotil maupun pada monokotil dapat kamu amati pada irisan melintang akar ya jadi kalau kalian ingin mengetahui parenkim m pulur pada dikotil maupun pada monokotil dapat kamu amati yaitu dengan cara mengiris secara melintang dari suatu akar jadi kamu bisa ambil akar ya akar monokotil maupun dikotil ya lalu kamu iris maka akan kamu mengetahui ya kalau kamu mengamatinya dengan baik akan kamu mengetahui parenkim m pulur pada irisan melintang jadi kalau kalian mengiris secara melintang pada akar dikotil ya kamu akan menemukan parenkim m pulurnya ya tapi dengan syarat ya bahwa irisannya itu adalah melintang sedikit bahkan tidak ada ya jadi kalau kamu secara melintang itu kemungkinan ada ya bahwa kamu akan menemukan parenkim itu atau mungkin tidak ada parenkim ya gitu pada akar monokotil kamu akan menemukan jaringan empulur yang sangat banyak ya itu pada monokotil ya jadi berbeda ya sangat berbeda jadi pada jaringan monokotil kalian akan menemukan jaringan empulur yang jumlahnya sangat banyak nah ini bisa kalian amati ya dengan cara ambil akar dari suatu tumbuh-tumbuhan yang monokotil begitu ya tumbuhan monokotil seperti padi jagung rumput itu memiliki sistem perakaran serabut ya jadi memiliki perakaran serabut ya itu pada monokotil ya nah ini contoh akar serabut seperti ini ya jadi jumlahnya sangat banyak halus ya merata gitu ya nah itu serabut ya itu terjadi pada tanaman-tanaman seperti padi jagung rumput itu semuanya memiliki akar serabut begitu ya akar serabut biasanya memiliki struktur akar yang tipis dan menyebar bisa kalian perhatikan dari gambar ini ya jadi struktur akarnya itu tipis-tipis gitu ya lihat perhatikan tipis dan jumlahnya sangat banyak halus-halus ya jadi dia merambatnya itu sangat banyak dari akarnya ya gitu dan dia menyebar ya menyebar ke segala arah dengan bulu-bulu akar yang jumlahnya sangat banyak begitu ya nah akar serabut ya kalau kalian perhatikan tanaman padi jika kalian main ke sawah kamu ambil ya pohon padi nah lalu kamu angkat dan sebelum diangkat kamu cuci akarnya itu ya maka kamu akan menemukan akar-akar yang sangat halus ya seperti rambut sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti pada kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang nah perhatikan pada yang mudah adalah kacang tanah ya jadi memiliki akarnya agak besar-besar ya agak besar-besar tunggang dan biasanya ada akar yang menjulur ke pusat bumi itu akar tunggang biasanya tanaman-tanaman ini banyak ditemukan pada kacang tanah ya mangga yang kategori berbiji membelah ya atau berbiji dua perhatikan gambar 35 di bawah ya nah ini kedua akar ini adalah akar tunggang dan akar seragut begitu ya pada beberapa tumbuhan tidak hanya berfungsi memperkuat tumbuhan dan menyerap air serta mineral saja artinya gini ya bahwa akar pada tumbuhan itu mempunyai beberapa fungsi ya satu ya bisa saja berfungsi untuk memperkuat ya dia tumbuh di atas permukaan bumi kuat dalam arti mampu ya mempertahankan bila ada terjangan angin terjangan air nah itu dia harus kuat nah selain dia harus kuat ya bahwa akar itu juga ya akar tumbuhan itu dia berfungsi untuk menyerap air ya menyerap air pada waktu musim hujan dan menyerap air pada waktu musim kemarau oleh sebab itu akar ya dia harus merambat ke segala arah ya karena untuk mendapatkan air serta mineral tetapi akar juga mengalami modifikasi sehingga ya memiliki fungsi tertentu nah ya jadi selain akar itu tadi dikatakan sebagai untuk memperkuat ya tanaman itu kokoh juga untuk menyerap air dan mineral nah akar juga mengalami modifikasi ya sehingga memiliki fungsi yang lebih gitu ya fungsi yang lebih seperti seperti apa tanamannya kita lihat ya seperti wortel gitu ya nah nah itu akarnya itu ya dia mengalami modifikasi misalnya akar talas ya yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan jadi air dan mineral juga sumber-sumber makanan itu pada ya pada akar talas dia dia itu menyimpan ya menyimpan cadangan makanan sehingga akarnya itu akan membesar ya akan membesar ya atau juga tanaman pada anggrek yang berfungsi sebagai alat pernafasan jadi jadi anggrek itu akarnya adalah alat untuk bernafas begitu ya nah itu adalah modifikasi dari akar pada tumbuhan-tumbuhan tertentu perhatikan gambar 3.6 disitu ada tanaman seperti ketela pohon ya atau bahasa lain adalah singkong nah itu yang besar-besar itu yang singkongnya yang biasa kita makan disitu terdapat berbagai macam unsur ya ada karbohidrat ada glukosa ya ada segala macam yang dibutuhkan oleh kebutuhan manusia disitu tersedia ya begitu juga pada tanaman wortel ya wortel atau bisa juga tanaman lobak pada wortel dan lobak ya akar tunggang berfungsi ya berfungsi menyimpan cadangan makanan nah jadi yang pada lobak ini yang putih-putihnya itu adalah merupakan tempat penyimpanan ya makanan baik yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri maupun yang dibutuhkan oleh makhluk lain begitu ya yang akan digunakan tumbuhan selama pembungaan dan pembentukan buah nah jadi pada tanaman tanaman tertentu ya pada waktu pembungaan dan pembentukan buah itu tanaman dia mengambil sumber makanan atau ya memanfaatkan sumber makanan dari cadangan-cadangan makanan yang terdapat pada akar pada wortel dan lobak ya akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan dikunakan tumbuhan selama pembungaan dari pembentukan buah begitu ya jadi sama lah gitu ya dengan sebelumnya oleh karena itu wortel dan lobak akan dipanen sebelum pembungaan jadi kalau mau panen ya wortel lobak gitu ya terus singkong gitu itu harus dipanen sebelum dia berbunga kalau setelah berbunga maka cadangan makanan itu akan berkurang ya gitu sekarang coba carilah akar-akar lain yang mengalami modifikasi bila kalian main-main ke kampung atau ke desa ya yang akarnya sangat bermanfaat untuk sumber makanan kita sebagai umat manusia itulah itulah materi IPA yang bisa saya sampaikan untuk kalian mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan sangat bermanfaat ya saya doakan mudah-mudahan kalian mampu meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam terima kasih telah hadir di youtube channel kami maaf bila banyak kesalahan ya salam sehat salam cerdas dari kami ya tempat belajar ilmu pengetahuan alam di channel soli supriyadi begitu ya selamat 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 menikmati